tempat sepak enak banget jadi pengen nih by request nih pengen pilot yang cakep bisa dong pilotnya bisa kita pilih juga pramugarinya juga apakah mereka bisa melakukan hal-hal pribadi tapi mahal banget 70-100 juta 7 jaman 7 jaman semahal itu gak takut gue sumpah selamat menikmati selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya 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 ya kebetulan kan aku mau nanyain nih Om untuk masalah pesawat jet pribadi nih Om kan ada salah satu artis ya katakanlah si Shah lalalala gitu lah ya Oke menurut Om itu gimana ya maksudnya apakah dia sewa apakah dia punya pribadi itu kenapa dikatakan jet pribadi Om Oke kita pisahin ya oke masalah photoshoot dan realita Oke kalau photoshoot photoshoot itu di awal-awal itu banyak yang nyewa pesawat tapi nggak terbang hanya di darat aja segmentasinya buat gaya-gaya Oke itu ada gitu cuman eh bukan berarti semuanya begitu enggak ada yang juga sewa Oke ada juga yang diajak pergi sama mungkin orang kaya yang mempunyai pesawatnya ada jalan-jalan rame-rame gitu ada juga yang akhirnya mungkin eh menikahlah atau punya bisnis lah dengan orang yang super-rich akhirnya dia bisa dapat fasilitas itu juga itu ada kayak gitu ada ya luar biasa om biar apa sih orang gitu itu ya naik eh pesawat eh jet pribadi gitu naik pesawat jet pribadi ya biar apa ya satu mungkin kebanyakan duit Oke enggak gini eh orang punya pesawat pribadi itu dalam arti kebanyakan itu orang yang butuh mobilitas tinggi Oke jadi dia mau dari dari pergi dari mana kemana enggak perlu nunggu jadwalnya dengan pesawat komersil jadi kalau buat orang yang sangat kaya hal yang sangat berharga mereka waktu oke waktu ya waktu jadi untuk bisa menuju sebuah tujuh tempat dia nggak mau ribet ribet dia nggak mau buang-buang waktu untuk mesti nunggu jadwal dan lain-lain karena apa buat orang-orang yang penting apa sih tapi biasanya mungkin keluarga oke waktu apa waktu istirahat waktu untuk diri sendiri me time nya mereka gitu dan dimana mereka mungkin harus ada itu diri di rumah jadi gimana mereka bisa mungkin pergi ke beberapa kota dalam satu hari terus balik lagi oke kalau pergi satu kota balik lagi gampang tapi kalau mau beberapa kota itu susah makanya pakai pesawat pribadi dari A ke B ke C gitu balik beli rumah itu buat buat mereka terus dan itu tidak terbatas pada yang punya pesawat sendiri tapi juga ada yang namanya bisnis jet ya jadi pesawatnya guna untuk kegiatan perusahaannya dia itu sama top executive nya waktu yang dia Pak dia buang di perjalanan tuh berharga jadi kalau mesti multiple visit ke beberapa kota ya udah seharian daripada tiga hari kenapa mungkin tiga hari kita hitung aja gajinya mungkin 500 juta gitu 600 juta saat berjasa 600 juta sebulan 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 dua hari berapa wow terus berapa tuh 600 juta begitu 20 juta 40 juta hanya untuk dibuang waktu untuk di perjalanan gitu nah ya itu kan kalau udah bisnis owner kan nilai waktu dia lebih tinggi apalagi orang yang kaya yang sangat yang sangat banget kaya ya gitu terus sorry ya karena itu jet pribadi apakah mereka bisa melakukan hal-hal pribadi sorry ya hal pribadi eh kita ngomong paling basic aja ya basic oke rokok yes itu boleh kalau dia mau nonton acara olahraga atau dia mau konser terus bawa temen-temennya mau rame-rame di pesawat pas lagi jalan capeng larang even karo-karo kayak pun juga bisa ya Wow mau minum-minum kalau emang minum rame-rame gitu terus Radia jadi karena mereka tidak apa ya samalah kita naik bus sama kita naik mobil pribadi oke ya kan kalau naik bus kita ikut jadwalnya kita ikut peraturannya kapan mau makan makanan dan apa kita ngikut berdiri restoran mana kalau mobil pribadi kan kita tinggal pilih nah kalau di penerbangan apa kalau di penerbangan pribadi itu makanan ya terserah maunya apa pesen ya tadi siapin oke mau dan semua itu ada om bisa bisa ya kalau kebanyakan kayak gitu misalnya mau makanan khusus makanan mewah gitu pesen dari hotel bintang 5 itu bisa untuk dibawa di prepare kayak tadi Pak di prepare satu hari sebelumnya atau diambil paginya pas mau berangkat atau pas belum berangkat atau by request request nih Oke jadi besoknya mereka tuh udah prepare ya oke terus kalau misalkan untuk eh kita-kita nih bukan kira-kira boleh ngasih punya pesawat komersial maksudnya pesawat komersial ya ada orang-orang yang maksudnya punya pesawat komersial gitu punya ya berarti punya maskapai berarti harus punya maskapai Iya kita tinggal beli pesawatnya cari siapa yang mau manage siapa yang mau terbangin Oke udah Oh jadi tunggu sebentar kalau pesawat jadid pribadi itu si pramugari terus pilotnya bisa sih onernya yang minta ya Oke Oke berarti bukan dia disitu berarti freelance ya jatuhnya ya biasanya itu di hire oleh perusahaannya si yang punya untuk khusus nerebangin dia Oke berarti kalau komersial itu harus tetap bukan ibat kata gini nggak bisa kita beli gitu kan enggak 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 oke baru tahu kalau komersial kita beli kursinya kursinya kalau si pribadi udah kita beli pesawatnya kita set krunya siapa kita mau makannya apa mau WC-nya pakai pakai yang jetwasher gaya Jepang lah mau pakai pilotnya bisa kita pilih juga bisa dipilih juga pramugarinya juga gitu waktu sampai ada kalau ada pebisnis yang di Indonesia ya minta pramugarinya bukan orang yang bisa berbahasa Indonesia karena dia mau terbang bawa mitra bisnis dan dia mau ngomongin negosiasi dan dia nggak mau pramugarinya terus bocorin ke orang lain itu ada kayak gitu itu ada mereka berarti si pramugari ini double job dong Iya dong berarti kan dibayar untuk pramugarinya dan sebagai untuk masuk ke bisnisnya mereka enggak mereka enggak biasa gitu jadi mereka tinggot bisnis owner itu yang punya pesawat ya itu rata-rata maunya udah kamu kerjanya cuman ngelainin pas terbang kamu jadi cabin crew pas terbang di luar itu enggak jadi apa yang saya omongin di pesawat dan enggak kamu nggak denger Oke Om Ger apa sih yang bisa kita beli dari pesawat jet pribadi dan komersial Oke kalau pesawat komersial yang kita beli adalah layanannya dia layan dari bawa kita dari A ke B mau itu kelas ekonomi kelas bisnis dengan tambah-tambahannya kelas dengan wah-wahnya juga tapi yaitu eh kita cuman beli kursi itu sepanjang perjalanan kita oke nah kalau pesawat jet pribadi ya kita beli pesawatnya sawah beli pesawatnya mau interiornya kayak gimana kita bisa kita set tinggal bayar mau apa mau bahannya apa kita bayar terus eh coba ada bebannya apa tuh maintenance maintenancenya kita bayar bahan bakar kita bayar sendiri sendiri ya ya biasanya ada perusahaan yang menangani menangani pribadi tersebut itu jadi terus juga kita bisa set oke kru yang terbangin itu kita bisa bisa pilih bisa pilih karena kita hire mereka buat terbangin kita oke tuh jadi ibarat kata kalau Bani nih Insya Allah ya Allah semoga kebeli ya kalau misalkan Bani nih pengen pilot yang cakep gitu kan bisa dong bisa tinggal di pilih tapi ada satu lagi asurasinya setuju nggak hahaha karena itu jadi jadi soal-soal taruh di asuransi jadi kalau misalnya krunya yang kita hire itu ngawur asuransi bilang ibu kamu mulai tahun depan kalau kru masih dia kita tinggal asuransinya ya bisa-bisa untuk si jet saya pribadi nih aku penasaran banget apakah dia itu landingnya nanti ada bandara khusus atau emang eh sama nih di bandara-bandara yang emang pesawat lain landing kalau di Indonesia rata-rata sama-sama ya karena satu kota bisa satu bandara oke setiap bandara itu lain-lainin melainkan apa melayani penerbangan komersial ya cuman kalau di luar negeri ada bandara-bandara yang memang khusus buat penerbangan komersial gitu jadi tuh hal lebih eksklusif lah gitu dan mungkin nggak riweh nyari jam yang bisa kita terbanginnya gitu di atap negara beda-beda ya ada juga negara yang strik juga untuk itu jadi tapi kita bisa mendak selama bandara itu terbuka buat umum meskipun nggak ada penerbangan komersial gitu dan pesawatnya bisa masuk di situ bandar bisa menambungi kita bisa oke situ terus satu lagi parkirnya dimana ya pakai di bandara di bandara kalau banding jadi gini loh Oh kita punya pesawat pribadi nih terus eh ya udah nih gua ada nih berkata khusus untuk parkir pesawat gitu kan tapi nggak mungkin ya nggak mungkin bisa 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 itu bisa nih eh diberapa bandara ada layanan khusus untuk bilang kita punya garasinya nih oke eh lo sewa bayar di garasi lo ngasih bayar parkir di bandara ada gitu jadi kalau garasi tertutup nggak kelihatan dari siapa-siapa jadi bisa air tapi itu nggak murah tapi enaknya satu pesawatnya dijemur jadi barang-barang elektronya rusak dan saatnya kinclong terus keren sih ya Wow omger banyak banget ilmu nih ya dari omgeri gitu kan yang tadinya saya takut untuk terbang sekarang jadi udah agak berani sih kira-kira omgeri mau ngajak saya terbang mungkin kita bikin podcast dimana gitu boleh gimana tanya produsernya gimana ya oh ada bandara tapi dari sih cuma terbang berapa 50-50 menit-15 menit ya elah kerasa dong kan kita buktikan ya bener-bener terbang terbang oke oke bisa oke bener ya udah lucu pangandaran pangandaran emang ada ada bener-bener ada luar biasa ya ampun secukupu ini aku ke apa dunia Airlines penerbangan itu bener-bener tapi omgeri tuh luar biasa terima kasih banget nih ini Bani udah diundang ke sini ya luar biasa itu bikin mindset aku kebuka dan sekarang aku nggak takut loh serius paling nggak gini mungkin saya takut tapi kalau takut udah banyak oh nggak saya nggak perlu takut ini saya nggak perlu takut ini ini oh kalau takut ini caranya begini ya jadi mudah-mudahan itu membantu ya kalau misalnya tiba-tiba mesti kemana keluar kota yang agak jauh bekerjaan atau apa nggak usah takut itu inget yang apa yang kita bicara di podcast sebelumnya terus juga ke curiosity kita yang mengenai dari receh sampai yang itu bahwa itu semuanya sudah ada pengaturannya kalau bukan peraturan tapi pengaturannya prosedurnya jadi penerbangan bisa tetap aman aman dan saya ingat yang podcast yang kemarin ya omgeri bilang bahwa kendaraan apa bukan transport yang paling aman adalah penerbangan oke kalau gitu aku tarik nafas dulu udah nggak takut omger luar biasa longgir ini oke omgeri thank you ya aku udah diundang disini luar biasa pleasure happy seru juga ngobrolnya ngobrol seru yang penting itu dan mudah-mudahan berguna sangat berguna Oke 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 mungkin ini obrolan terakhir antara Bani dan Om Geri ya untuk saat ini untuk saat ini Oke siapa tahu nanti Om Geri bisa ngundang Bani lagi di sini Oke Om Geri itu oke oke enggak perusaha berusaha berusaha bongkus 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 lagi lagi oke oke kali gitu ah terima kasih ya untuk omgeri untuk kru juga disini dan terima kasih banyak juga udah undang saya kesini ya dan kebetulan sangat kebetulan serius nih takut banget sama penerbangan setelah kita ngobrol luar biasa nggak takut gue sumpah thank you ya Om Ger nanti saksikan lagi ya podcast-podcast selanjutnya di pesawat Om Geri wuss 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 wow Terima kasih telah menonton!